Oke Halo teman-teman selamat datang kembali di channel vanistiawan di video kali ini mari kita belajar tentang cara bagaimana kita membuat sebuah desain spanduk atau banner dengan bertemakan bulan suci romadon seperti ini Oke ikuti terus video ini dan langsung kita mulai untuk video tutorialnya Oke teman-teman disini saya menggunakan aplikasi Corel draw dengan versi 2021 ya teman-teman Oke untuk pertama-tama silakan kalian masuk ke Corel draw nya kemudian kita masuk ke file kemudian new sini kita ubah namanya menjadi banner puasa atau terserah kalian kemudian color modenya kita pilih CMYK kemudian ukurannya saya membuat ukuran 40 dikali 10 cm dengan resolusi 300 dpi kemudian kita Oke nah seperti ini teman-teman lalu kita klik dua kali di bagian next angle tool kita hilangkan strokenya dengan cara masuk ke sini nah disini kita akan membuat ini teman-teman saya copy saja nah untuk cara membuat ini kalian bisa langsung masuk ke rectangle tool Oke kita buat seperti ini lalu kita cetir LQ lalu pilih shape tool lalu klik dua kali di bagian tengah sini teman-teman kemudian di sini kita tarik ke kiri seperti ini oke kita klik satu kali di bagian sini lalu masuk ke sini teman-teman kemudian kita langsung melakukan seperti ini nah lalu kita seleksi yang bawah kemudian kita tarik ke sini nah seperti ini nah seperti ini kemudian kita bisa sesuaikan oke seperti ini temen-temen langsung warnai menjadi warna orange Hai hilangkan strokenya kemudian kita tarik ke bawah klik kanan Hai kemudian miror lalu kita gabungin seperti ini kemudian kita bisa pilih wild ini teman-teman lalu kita sesuaikan di backgroundnya nah seperti ini temen-temen Oke kemudian kita bisa langsung klik dua kali di bagian next angle tool kita hilangkan strokenya kita pepetkan untuk ke kiri seperti ini ya kita hapus dulu yang ini dan disini saya sudah menyiapkan untuk bahan-bahannya ini ada masjid kemudian ada ornamen lalu ada lampunya oke disini tampak terlihat kurang rapih kita bisa merapikan dulu oke kita sudah merapikan kemudian kita langsung duplikat ini lalu pilih ornamenya kita klik kanan kemudian power clip inside lalu klik di bagian sini kita bisa atur jadi seperti ini temen-temen oke oke kita bisa taruh di sini nah ini taruh di atas dulu klik kanan kemudian order pilih ini temen-temen oke kita bisa lebarin sedikit untuk warna orangnya warna kuning ya ini temen-temen nah seperti ini kemudian klik shift lalu L maka akan jadi seperti ini temen-temen oke langkah selanjutnya kita akan mewarnai untuk backgroundnya kalian bisa klik di bagian sini sini untuk backgroundnya kemudian kita pilih jarum ini lalu klik warna di bagian sini Hai kemudian kita klik di bagian backgroundnya nah maka akan jadi seperti ini ya temen-temen dan kita akan menggradasi kita bisa masuk ke film tool ya ini temen-temen kita tarik ke bawah oke oke kita bisa membuat warna disini nah jadi sama kemudian kita klik dua kali di bagian tengah sini temen-temen oke nanti kita kasih warna yang agak muda seperti ini nah jadi ya temen-temen kita bisa sesuaikan lagi jadi seperti ini kemudian kita akan merapikan untuk ornamen lampunya kemudian ornamen si masjid ini oke kita klik kanan power clip inside klik di bagian backgroundnya lalu edit power clip inside kita sesuaikan oke ini juga seperti itu kita perbesar kita duplikat oke langkah selanjutnya kita akan membuat ornamen ini di bagian sini kita bisa masuk ke ornamennya kemudian kita lagi kemudian kita pilih yang ini temen-temen kita masuk ke rest angle tool kemudian kita seret seperti ini kemudian klik pick tool ya lalu tekan shift keyboard kalian kemudian klik warna klik di bagian ornamennya kemudian pilih yang ini temen-temen kita bisa langsung hapus kemudian CTRL X lalu keluar dari power clipnya kemudian CTRL V lalu kita taruh ini di sini langsung mirror di kanan power clip inside kemudian kita bisa sesuaikan seperti ini kemudian pilih yang transparansi tool kita transparan sedikit seperti ini seperti ini kemudian kita taruh di baling bawah kita bisa langsung tekan shift di keyboard kemudian lalu kemudian back down nah jadi di paling bawah seperti ini ya temen-temen oke selanjutnya kita akan menuliskan untuk font-nya oke dan di sini saya menggunakan font yang bernama ini temen-temen motion picture personal use tentunya ini kemudian yang bawah ini saya menggunakan nama font-nya doofis ya ini temen-temen kalian bisa download sendiri nanti oke temen-temen di sini saya sudah menuliskan untuk tulisannya oke selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu untuk yang ini kita fokus di font yang paling atas ini temen-temen atau tulisan yang paling atas ini kemudian kita bisa langsung rata tengah seperti ini kemudian kita cari font-nya di sini saya menggunakan font yang ini temen-temen motion picture saya bisa perbesar kemudian kita masuk ke shape tool kita bisa rapatkan seperti ini oke kita bisa sesuaikan untuk ukuran font-nya atau ukuran tulisannya namanya kita ubah warnanya menjadi warna kuning kita bisa langsung duplikat seperti ini langsung tekan F12 di keyboard kalian kemudian ubah yang cm lalu kasih yang 0,25 ini dan jangan lupa ini diaktifkan semuanya temen-temen kemudian kita oke kita klik kanan di bagian warnanya di sini kemudian di sini juga nah jadi warnanya ngeblok seperti ini ya temen-temen kita akan taruh ini di bagian sini nah juga kurang tebal kalian bisa menebalkan lagi jadi seperti ini temen-temen taruhnya ini di sini ya jangan di tengah-tengah nanti tidak terlihat bold oke selanjutnya yang ini kita ubah font-nya menjadi font dovis ini kemudian kita rata tengah Hai dan ini pun sama ya temen-temen nah seperti ini ya temen-temen Hai langsung grup CTRLG lalu kita klik di bagian bawah ini lalu tekan shift di keyboard kalian lalu klik di di bagian sini kemudian C nah maka akan lurus ya Oke kita bisa sesuaikan lagi Oke jadi seperti ini ya temen-temen selanjutnya kita akan membuat ini bayang-bayang kuning ini temen-temen kalian bisa klik dua kali di bagian sini kemudian kita masuk ke ellipse tool lalu kita seret seperti ini sebuah warna kuning nah hilangkan stroke-nya kemudian kita masuk ke efek lalu blur berhasilnya blur kemudian oke saja yang kurang blur kalian bisa tarik ini otak-atik ini oke kita oke kemudian kita finish nah makakan seperti ini ya temen-temen dan ini terlalu besar kalian bisa mengubahnya lagi nah mungkin segini aja cukup temen-temen eh ini cukup sekian aja dulu untuk video kali ini ya temen-temen semoga bermanfaat jika kalian ingin memiliki template ini silahkan kalian bisa Klik link di deskripsi untuk mendownloadnya ini kurang ayah by the way atau temen-temen nah nah jadi seperti ini Oke thank you guys selamat menikmati